Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandan, dosen IPB University dan pemilik Esafora Sekarang kita membahas bagaimana memanfaatkan tren tanaman hias varigata Banyak sekali personal-personal orang-orang yang ikut terjun dalam usaha tren tanaman hias varigata ini Nah apa yang harus dijadikan panduan, acuan atau cara di dalam mengikuti tren tersebut Nah saya sudah melis beberapa disini Yang pertama bahwa untuk bisa memanfaatkan tren ini dan kita mendapatkan keuntungan dari sini Maka kita yang pertama adalah harus membangun jejaring Jadi kita harus terjun langsung ke komunitas-komunitas yang ada terkait dengan tanaman varigata ini Kita harus membangun jejaring ke atas dan ke bawah ke pelaku tanaman hias Jadi kita harus bisa dan tahu siapa yang di bawah tadi Jadi pengertian di bawah disini adalah misalnya para pelaku usaha di pangkalan-pangkalan Jadi pengertian pangkalan disini adalah pengusaha atau usaha tanaman di pinggir jalan Nah setelah itu ada juga yang kita sebut dengan petani Petani adalah suatu orang yang dia memperbanyak membudidayakan tanaman hias Dan biasanya berada pada desa-desa atau lokasi-lokasi yang disitu memang banyak para petani Pembudidaya tanaman hias Jadi sebagai contoh misalnya di Jakus atau juga ada juga di daerah Sawangan Atau di daerah Depok atau di daerah Ciawis dan sebagainya Nah pembudidaya ini, para petani ini Dia tidak berada pada posisi menjual Dia lebih banyak memproduksi Adanya di desa Adanya di tempat terpencil Tapi yang menarik sekarang pada zaman pandemi sekarang dan 4.0 ini Justru Jakus yang dikenal sebagai sentra para petani tanaman hias Itu didatangi langsung oleh para pembeli dari luar negeri Jadi pembeli tadi itu kena jamannya 4.0 Jadi dia tahu tadi itu dan sampai ke Jakus langsung Hal ini memberikan dampak positif dan negatif Dampak positifnya kesejahtera petani jauh meningkat Jadi sekarang ini fenomenanya petani berani Membeli dan menjual dengan harga jutaan Dan mereka berani berbicara dengan body language dengan orang asing Dan terbukti mampu menjual Dan hal ini dampaknya apa? Dampaknya jadi kelangkaan Barang-barang tadi itu di level petani Karena kebutuhan untuk lokal saja kurang Luar negeri langsung ke sana Demikian juga dengan para pengusaha di level menengah dan atas Yang dia juga bermain dan bergantung kepada petani Itu menjadi berebut Hal ini membuat kelangkaan Ketersediaannya bahan tanaman parigata Dan Kembali ke tadi itu bahwa Kalau kita ingin memanfaatkan tren tanaman hias parigata ini Jadi selain membangun jejaring tadi itu Jadi kita harus punya jejaring ke atas Nusri-nusri besar Ekspor ter tanaman hias Tapi juga kita harus bisa ke bawah Membangun jejaring ke petani-petani Dan pembudidaya tanaman hias Kemudian kita juga wajib membangun jejaring online Jadi jejaring online ini terkait dengan eksistensi kita di dunia maya Yang fungsinya nanti terkait dengan digital marketing Karena sekarang pemasaran tadi itu tidak offline Tidak Apa istilahnya Satu persatu kita datangin atau pameran Ini sudah tidak zamannya lagi Cukup dengan online Asal kita bisa terlihat Maka kita bisa memasarkannya dengan baik ke seluruh dunia Nah Kemudian yang ketiga Kita harus berusaha untuk belajar trading Jadi disini kita Belajar trading Beli Kemudian kita jual di online Dan dalam hal ini Kita wajib Mempelajari Mengenali harga Pasaran dari suatu jenis tanaman tadi itu Dan kita harus bisa mendapatkan Sumber bahan tanaman yang murah Yang itu tadi itu di kelompok petani tadi itu Dan mencari pasar potensial Misalnya Di komunitas-komunitas online Atau di Pemili-pemili Uskari besar dan eksportir Kenali nama tanaman Kalau perlu hafalkan Dan juga nama latinnya Terus ketahui harga Harga pasarannya Terkait dengan ukurannya Dan sebagainya Maka strateginya kita harus Menjual di bawah harga pasaran Maka itu akan menarik Menariknya Nah untuk itu Maka yang selanjutnya adalah Kita harus berlatih Untuk bisa Memperbanyak Memperbanyak panaman itu Dengan sendirinya Dengan swadaya Yang minimal dengan konvensional Jadi bagaimana kita mampu Memperbanyak secara konvensional Dengan vegetatif Dengan bantuan hormon Sehingga dia bisa lebih Cepat Exist Lebih cepat stabil Dan Bisa lebih cepat banyak Bila dimungkinkan Anda menjajaki Peluang Putul jaringan Dan juga Peluang untuk Membuat Mutasi dan Farigata Lakukan ini Secara konsisten Dan juga istiqomah Maka insya Allah Anda akan Mendapatkan Sana Hasil yang Anda Usahakan tersebut Terima kasih Terima kasih